Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in the channel and welcome to this new video Ini adalah video yang menurut pendapat gue kalian tidak akan pernah menontonnya sampai kapanpun Karena baru sekarang gue bikin Dan honestly ini adalah salah satu rahasia gue Tapi ya gimana ya, gue pengen sharing ke kalian Dan mudah-mudahan tidak ada judgment atau apapun itu ya dari kalian Cuma berniat untuk sharing ya Disini gue ngasih tau dan sharing ke teman-teman ya tetep ya Ini hubungannya dengan kuku ya Kalau kuku tangan gue itu tidak pernah punya masalah ya Jadi ya biasa aja Tapi kebanyakan kalau gue udah mulai untuk ngewarnain atau segala macem Kuku tangan itu dipuji gitu Tapi kalau sudah berhubungan dengan kuku kaki ya teman-teman ya Yaudah kalian lihat aja footage-nya Dimana gue mau pedicure Ya dan biasanya ini tempat langganan gue Cuma masalahnya adalah Gue di pedicure itu Bukan sama orang yang biasa megang gue Karena gue cari-cari tuh orangnya gak ada Jadi sama laki-laki Jadi sebenernya gue gak pernah ada masalah dengan perempuan atau laki-laki Untuk melakukan pedicure gue atau manicure Tapi yang harusnya pegang yang bisa gak sih Bener gak sih? Jadi masalahnya itu ada di pada saat dia ngebersihin kutikulanya gitu kan Dan Ya sedih banget sih ya teman-teman Jadi ya Karena pada saat itu di tengah-tengah perjalanan itu Gue melihat orang yang biasa pegang gue gitu kan Yaudah gue panggil dia Nah ternyata Ya I know I know ya Sebenernya tuh tau Cuman maksud gue Gue udah lu gak usah pegang gue lagi Gue pengen dipegang sama orang ini gitu Cuma mungkin hitungannya adalah Kalau kerjaan manicure Pedicure itu dia dapet gaji sendiri gitu kali ya Mungkin maksudnya karena sudah ngerjain Tapi karena ngerjainnya tuh gak benar Satu Terus udah gitu Setelah gue Kasih tau bahwa kuku gue kan kurang bagus ya teman-teman Makanya gue bawa Gunting kuku satu set yang gue punya di rumah Karena gue menghindari untuk penyebaran bakteri ke kuku gue gitu kan Karena kuku gue kan memang gak bagus tuh bentuknya Jadi gue merasa dan tau banget Ngerti banget mereka bahwa akan ada kesulitan untuk motong kuku gue Makanya itu salah satu alasannya gue bawa alat gunting kuku yang gue punya Tapi dia menolak untuk menggunakan itu Dan akhirnya dia bilang Yaudah nanti gunting kukunya udah selesai semua Pas udah dibersihin gel kukunya Karena di kuku kaki gue kan pake warna gel ya Itu warna pink Nah setelah itu teman-teman Yaudah proses segala macem Gue sambil kerja sambil sibuk Seriously itu sibuk banget Jadi gue cuma kayak ambil video Tapi gak bener-bener gak liat gitu loh Cuma ambil video untuk footage Ambil video untuk footage Dan Jeng 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 Selesai nih semua Oke Seperti biasa I'm happy gitu kan Terus udah gitu Gue jalan Pas gue liat ke bawah Kukunya masih panjang dong Ya teman-teman Jadi dia gak potong kukunya Nah masalahnya adalah Dengan kuku kaki gue Karena dia kan Makin panjang itu Kayak makin Apa namanya Walaupun kuat ya Dia itu keras dan kuat Jadi kalau untuk gunting kuku agak sulit ya teman-teman Jadi harus memang orang yang sudah terbiasa Menangani orang-orang yang mempunyai kuku yang seperti ini Gitu kan Jadi special case banget gitu Itu ujungnya itu udah mulai kayak retak-retak gitu loh teman-teman Makanya harus digunting Dan untuk ngeguntingnya juga gak boleh Dia kayak terlalu dalam sampai ke dalam ya Untuk bagian sebelah sininya Karena dia akan bikin si kukunya itu Apa namanya Forming new shape di bagian kulitnya Ya teman-teman Dan kalian bisa bayangin Kalau misalkan orangnya itu gak bisa ngegunting ya Karena waktu itu setelah dibenerin Itu dibenerin sama orang lain Ya ini gue kasih lihat juga footage-nya Dia udah gunting Karena pada saat itu gue udah kesel banget Udah bete banget Jadi gak sempet kasih lihat footage-nya ke kalian Dan gak sempet ngambil gambarnya Jadi cuma pada saat dia pakein Kutak gelnya gitu Udah selesai digunting Dia tuh susah Makanya gue bilang Ini caranya gini Kalau lu gak bisa Sini gue kasih tau Karena pada saat gue tiap kali mau dibantu Gak Susah gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa ternyata Bukan Gak bisa kok gitu Bukan ternyata memang gak bisa ya teman-teman Karena pada saat gue ngecek lagi Gue Apa ya Biasanya gue cungkil gitu Di bagian pinggirnya ini Gitu kan kukunya Itu dia masih ada sisa kuku yang kecil Nah itu yang menyebabkan kuku kaki Biasanya bermasalah Dengan ingrown nail Namanya ingrown nail Atau yang namanya kuku yang Nusuk ke bagian Daging di kaki Atau di tangan Mungkin ya kalian punya masalah dengan tangan kalian Itu yang jadi masalah Nah makanya gue selalu Dari tahun berapa itu Sempat kaki gue bengkak Udah bernanah parah banget Dan konsultasi ke dokter Dibilangnya Yaudah tinggal cabut aja Kita matiin Jadi gak ada kuku Gue gak mau ya Dan pada saat itu Akhirnya gue berusaha untuk Manjangin si kukunya Teman-teman Walaupun itu sampai nembus Daging kaki gue Kalian bisa tau Gue sampai nangis-nangis Cuman gue dikasih obat sama dokter Lebih Kesalep gitu Jadi intinya Yaudah Dia forming new shape Untuk si kulit Kakinya itu Di jarinya Tapi Semua kukunya keluar Ngerti gak sih teman-teman Jadi kukunya itu Gue gak pernah Motong dia Melebihi Pendeknya Si daging Dari jari gue Jadi yaudah Gue potong seperti itu Dan dia tetap melangkung Gak sakit That's the point ya teman-teman Jadi intinya Kemarin itu pedikure yang gagal Gitu ya Dan hasilnya ya Yaudah gitu Jadi Udah gak emut lagi Cuman ya Alhamdulillahnya Suami datang Dan kita makan di tempat Yang sangat-sangat Enak banget Nyaman Dan Unexpected Itu dia Apa ya Surfing Bakso-baso Yang bener-bener Fresh gitu Kayak bakso daging Bakso ikan Terus bakso apalagi Itu bener-bener fresh Bukan frozen Dan semuanya itu Kalau merupakan dapat gue Dengan paket yang ditawarin Itu murah banget sih Dan ya Kayak gitu aja Kayaknya ya teman-teman Honestly ya Sekarang kenapa gue sharing Tentang gue pedikure Manicure gitu Karena Untuk saat ini Gue belum menemukan Tempat manicure Yang menurut pendapat gue Itu Murah Tapi Istilahnya Tenaganya itu Tuh orang yang bener Gitu ya Ngerti gak sih Bukan Bukan orang yang Maksa Bisa Untuk ngerjain itu Gitu Jadi ya Sangat amat menyesal Walaupun harganya murah Ya teman-teman Itu kemarin gue cuma Bayar itu 140 ribu Karena ada diskon Gue punya member Karena memang setiap kali Gue manicure tuh kesitu Kenapa Manicure pedikure kesitu Karena satu Ya itu dia Untuk megang Kuku gue Itu susah teman-teman Jadi Ya kebetulan Gue dapet orang yang ini Dan dia kurang beruntung Aja gitu kali ya Well Jadi sharing gue Tentang gue pedikure Sharing gue tentang Kondisi kekurangan gue Di kaki gue Yang Bentuknya aneh itu Mudah-mudahan Kalian bisa ngerti Gue cuma pengen Kalian itu Balik lagi ke Posisi dimana Ya gue juga disini Walaupun beauty influencer Walaupun kelihatannya itu Kayak Oh kamu mah punya ini Kamu punya itu Kamu cantik Enggak kok gitu Kita semua cantik Teman-teman ya Itu gimana caranya kita Mengeluarkan Ya cantiknya kita gitu Karena kalau misalkan Ibaratnya mukanya Kayak begini gitu Kalau gue bikin muka judas Juga mana ada sih Orang yang suka gitu ya Istilahnya mana ada orang yang nyaman Berada di dekat gue Jadi intinya Build your Build your confidence ya Teman-teman ya Jadi kamu harus Bikin diri kamu Diri kamu itu Percaya dirinya itu Lebih kuat lagi gitu Bukan cuma ngeliat Dari orang lain yang Aduh kayaknya Dia lebih cantik Dia lebih gini Lebih enggak Kamu juga punya kelebihan kok ya Begitu juga gue Gue juga punya Kekurangan Oke Teman-teman Jadi sampai disini dulu Videonya Baru-baru kamu suka Jangan lupa untuk di like Comment, share And subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasinya Dan kita ketemu lagi Di video bermanfaat lainnya Jangan lupa bahagia Bye Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih